selamat menikmati dan inspirasi sobatku semua kali ini saya akan berbagi tips atau cara terbaru menyambung kabel twist atau kabel saluran rumah yang dari JTR tiang listrik ke KWH meter kabel ini adalah serabut yang berbahan al atau aluminium dengan ukuran 2x16 mm dengan cara ini tentunya sambungan kabel menjadi lebih rapi kuat aman dan tahan lama pastinya temen-temen untuk alat yang saya gunakan seperti biasa ada tang kombinasi dan ada juga pisau cutter yang nantinya untuk mengupas kulit kabelnya serta tidak lupa juga ada isolasi hitam yang nantinya akan saya pakai untuk menutup sambungan kabelnya baiklah temen-temen bahan dan alatnya sudah tersedia sekarang langsung saja kita eksekusi untuk yang pertama kita kupas terlebih dahulu kulit ujung kabelnya panjang kupasan cukup satu jengkal tangan atau sekitar kurang lebih panjang 20 cm temen-temen ada dua jenis metode atau cara untuk mengupas kabel ini yaitu dengan menggaris kulit kabel dengan ujung pisau cutter dan dengan metode langsung kupas seperti pada umumnya kemudian temen-temen bagi kabel serabut aluminium ini belah kabel menjadi tiga bagian setelah kedua ujung kabel sudah terbagi menjadi tiga bagian selanjutnya kaitkan kedua ujung kabel kabel ini dengan cara bersalaman seperti ini temen-temen kemudian lilit dan puter bagian kabel ini secara satu arah nah disinilah bedanya temen-temen cara memutar bagian kabel dengan sambungan pada umumnya lakukan secara berulang-ulang sampai kabel terlilit dan tersambung rapi selamat menikmati saya juga sudah pernah berbagi tutorial seperti ini temen-temen seperti pada video saya yang sebelumnya ada di pojok sebelah kanan atas ini temen-temen silahkan diklik saja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah kabel terlilit semua dengan rapi setelah itu potong sisa ujung dari bagian belahan kabelnya dengan tang ini temen-temen selamat menikmati kemudian rapikan kembali ujung belahan kabelnya dengan cara memutar memakai tang coba perhatikan bagaimana hasilnya lebih rapi bukan dibandingkan dengan sambungan kabel SR pada umumnya kita coba kita coba tarik lebih kuat pastinya karena metode sambungan seperti ini semakin tertarik oleh beban maka sambungan akan semakin mengunci dan mengencang berikutnya tutup sambungan kabel ini dengan isolasi hitam ini lakukan dengan cara melilit memutar selamat menikmati tersai sempurna oke selesai teman-teman dan hasilnya sempurna Baiklah teman-teman, itulah tadi tips dan cara menyambung kabel SR dengan cara terbaru, lebih rapi, kuat, aman, dan tahan lama tentunya Terima kasih sudah menyimak videonya, dari awal hingga akhir, semoga bermanfaat Saya Ahiri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh